Vampir atau Dracula adalah salah satu tokoh dalam mitologi dan legenda yang hidup dengan cara meminum darah makhluk hidup. Meskipun kehadiran sosok vampir bagi sebagian orang masih menjadi sebuah misteri, namun tak sedikit masyarakat yang meyakini akan adanya sosok abadi tersebut. Bahkan ada juga beberapa orang yang merasa dirinya adalah seorang vampir, dan ada yang ingin merubah dirinya menjadi vampir atau Dracula. Misteri tentang vampir apasajakah yang ternyata ada dan nyata? Berikut 7 Misteri Vampir Versi On The Spot. Jika selama ini Anda berpikir bahwa vampir hanyalah mitos atau legenda dalam film horror, mungkin penemuan yang dilakukan para arkeolog Bulgaria pada bulan Juni 2012 lalu akan membuat kita berpikir tentang keberadaan vampir yang sebenarnya. Para arkeolog tersebut berhasil menemukan dua kerangka vampir di sebuah situs makam tua di Sozopol, Bulgaria di dekat Laut Hitam. Saat ditemukan kondisi dada kerangka tersebut terhujam pasak besi. Karena menurut kepercayaan bangsa Bulgaria kuno, orang yang dianggap buruk semasa hidupnya akan berubah menjadi vampir setelah meninggal dunia. Karena itulah masyarakat biasanya menikam dada jenazah dengan batang besi atau kayu sebelum dimakamkan. Kedua kerangka vampir yang diakini berusia 800 tahun ini merupakan temuan terbaru dalam serangkaian penelitian di Eropa Barat dan Tengah. Sebelumnya, ratusan kerangka dengan kondisi serupa ditemukan di berbagai pelosok Bulgaria dalam beberapa tahun terakhir. Kerangka vampir ini pun dipamerkan di Museum Sejarah Bulgaria di kota Sofia. Di antara banyaknya kota di Rumania, ternyata ada salah satu kota yang terkenal akan sejarah vampir. Kota itu bernama Transylvania. Kota yang terletak di bagian Barat Rumania ini diakini menjadi tempat lahirnya dunia kegelapan dan menjadi rumah bagi para Dracula. Di kota Transylvania terdapat Kastil Brand yang konon merupakan kastil para Dracula di abad ke-14. Letak kastil ini dibayangi Gunung Bucegi, sehingga matahari sangat jarang tampak di kota ini. Menurut legenda cerita yang beredar, kastil ini dulunya milik seorang pangeran Romanis yang akhirnya menjadi vampir. Selain Kastil Brand, di kota ini juga terdapat Istana Dracula yang dikenal sebagai Markas Kaisar Vlad Dracula saat ia berperang melawan Turki. Di sinilah ia menyiksa orang-orang Turki dengan kesadisannya. Karena itulah ia dikenal dengan sebutan Vlad the Impaler. Istana Dracula sendiri akhirnya menjadi inspirasi penulis novel asal Irlandia, Bram Stalker, untuk menulis novelnya yang berjudul Dracula. Sebuah jantung mumi dari seseorang yang diakini seorang vampir, Auguste de la Grange, dijual secara online di internet. Auguste sendiri adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari 40 orang saat terjadinya wabah terburuk vampir di Amerika Serikat pada tahun 1912. Auguste pun akhirnya berhasil diburu dan ditangkap oleh seorang pemuka agama. Lalu dimasukkan ke sebuah rumah pertanian di pinggiran sebuah kota kecil di Louisiana hingga akhir hayatnya. Setelah Auguste meninggal dunia, jantung dari tubuhnya diambil dan dikeringkan. Jantung kering vampir dan sebuah tiang yang digunakan untuk menghancurkan Auguste disimpan dalam sebuah kota kayu X tinggi 152 cm, selebar 2,4 meter, dan sepanjang 335 cm. Kini jantung kering milik vampir Auguste dilelang dalam sebuah penjualan online di internet, dan tidak diketahui berapa harga dari jantung vampir tersebut. Ingin memiliki pasangan vampir ternyata tidak hanya ada di film seperti The Twilight Saga saja, tetapi di dunia nyata juga ada. Mereka adalah pasangan suami istri Daniel dan Manuel Ruda. Pasangan yang berasal dari Jerman ini telah menganggap bahwa mereka adalah pasangan vampir. Karena itulah pasangan ini telah menghilangkan nyawa seorang pria bernama Frank yang ditikam lalu tidur bersama sang korban dalam sebuah peti mati. Pasangan suami istri ini mengaku apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah persembahan kepada aliran tertentu di mana harus mengorbankan seorang manusia. Tidak ada rasa penyesalan yang dirasakan pasangan ini, meski keduanya dijatuhi hukuman masing-masing 13 dan 15 tahun penjara. Selain itu keduanya pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa dengan penjagaan sangat ketat. Ketakutan akan datangnya vampir ternyata tidak hanya terjadi di cerita atau film saja. Di Serbia, pemerintah setempat menyarankan warganya untuk menghias rumah mereka dengan bawang putih. Hal ini dilakukan untuk menangkal serangan vampir. Peringatan itu dikeluarkan setelah sebuah bangunan kuno yang merupakan sebuah pabrik tua yang terletak di wilayah Bajinabasta hancur. Tempat itu disinyalir merupakan tempat tinggal seorang vampir legendaris sekaligus vampir pertama asal Serbia, Sava Zavanovic. Menurut legenda, konon siapa saja yang berani datang ke tempat vampir tersebut akan diminum darahnya. Pemilik hak atas bangunan ini yaitu keluarga Jagodik menolak untuk merenovasi dan membangun ulang bangunan ini. Hal inilah yang pada akhirnya membuat bangunan itu runtuh termakan usia. Penduduk setempat berpikir hal tersebut dapat membangkitkan amarasan vampir dan akan membuat vampir tersebut kembali menghisap darah. Karena rasa ketakutan warga yang sangat besar itulah, dewan lokal setempat menyarankan kepada semua warga desanya untuk menempatkan bawang putih di pintu-pintu rumah mereka sebagai pelindung dari serangan vampir yang haus darah. Tidak ada yang pernah tahu jalan hidup seseorang. Begitu juga dengan seorang wanita bernama Maria Hoste Cristerna. Wanita asal Meksiko yang awalnya adalah seorang gadis cantik ini, merubah dirinya menjadi seorang wanita vampir. Perubahan ini ia lakukan karena ia mengaku telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kegetiran hiduplah yang kemudian mengubahnya menjadi demikian. Maria merubah dirinya dengan menato hampir seluruh tubuhnya. Ia juga melakukan body extension, yaitu memperma kepalanya sedemikian rupa, sehingga memiliki tanduk dengan menanamkan empat titanium di dahi dan di pelipis. Selain tattoo dan body extension, Maria juga mempunyai empat taring yang akhirnya membuat dirinya dijuluki perempuan vampir. Meskipun kini wajah dan tubuhnya bak vampir, namun Maria tetap menjalani kehidupan normal bersama keempat anaknya. Ingin menjadi vampir seutuhnya ternyata bukan saja kisah seperti yang dialami Bella Swan dalam film The Twilight Saga. Nyatanya, seorang pria bernama James P. Riva juga merasa ingin menjadi seorang manusia vampir seutuhnya. Pada tahun 1980 lalu, James telah menghilangkan nyawa neneknya, lalu meminum darah korban sekaligus membakar rumahnya untuk menghilangkan jejak. Tindakan ini dilakukan James karena ia percaya bahwa dengan meminum darah neneknya ia akan menjadi seorang vampir. Menurutnya, sang nenek adalah seorang vampir yang memberi makan dirinya di saat tidur. James yang ternyata memiliki penyakit mental ini, akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pembunuhan tingkat 2, pembakaran dan penyerangan. Ia pun dijatuhi hukuman seumur hidup atas tuduhan pembunuhan dan penjara 10 hingga 20 tahun untuk kasus pembakaran. Pemirsa, itulah 7 misteri vampir versi on the spot. Terima kasih telah menonton!